Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Jelang mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional, Por Warnas 2022, Siwo PWI Kalimantan Selatan menjatuhkan seleksi atlet pada Januari hingga Maret mendatang. Jurnalis yang ikut seleksi wajib memiliki kartu biru PWI dan kartu kompetensi. Sempat tertunda dan berpindah tempat penyelenggaraan, Pekan Olahraga Wartawan Nasional, Por Warnas, dipastikan berlangsung di Jawa Timur antara Juli atau September 2022. Keputusan tersebut langsung disikapi Seksi Wartawan Olahraga PWI Kalsel dengan menjatuhkan pelaksanaan seleksi untuk menjaring atlet dari kalangan jurnalis. Dijatuhkan seleksi akan digelar pada Januari hingga Maret 2022, dipusatkan di Banjarmasin dengan mengundang seluruh wartawan dari seluruh daerah di Kalsel. Peserta seleksi merupakan wartawan pemegang kartu biru PWI dan kartu kompetensi yang diterbitkan Dewan Pers. Untuk atlet Por Warnas Kalsel mulai Januari ini, untuk setiap seksi di Kepungurusan Siwa itu sudah mendatak para-para pemain yang akan peserta. Karena kata Bang Elmi, diupayakan semua cabang akan berangkat. Jadi Bang Elmi juga menekankan bahwa kelengkapan atlet, satu, kartu PWI, kedua, kartu PWI. Itu harus, yang mati harus secepatnya dihidupkan, apor ke PWI untuk dihidupkan. Ada perubahan mengenai cabur bowling. Cabur bowling diputuskan, telah ditiadakan, diganti dengan cabang olahraga yang terbaru, yaitu renang. Nah ini tantangan tersendiri, mungkin nanti kita atur seksi yang kita bentuk, khusus renang ini nanti kita ada arahan khusus, nanti siapa yang mungkin potensial untuk mengikuti cabur ini. Karena ini termasuk cabur yang terbaru. Siwo PWI Kalsel bakal mengikuti 10 cabang olahraga, diantaranya futsal, sepak bola, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, catur, bridge, biliar, atletik, dan cabang baru renang. Di pewarna sekali ini, kontingen jurnalis Banua menargetkan 5 besar perolehan medali emas terbanyak di klasemen akhir. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainews melaporkan.